Intro Platnas PBSI saat ini sedang menyiapkan setidaknya 5 pasangan baru di sektor ganda Mereka direncanakan menjadi pertandingan pertama dalam beberapa turnamen ke depan Dari sektor ganda putra, Pramudia Kusawardana yang biasa dipasangkan dengan Deremia Erikyo Ciyakup Rambitan Akan berduet dengan Rahmat Hidayat yang sebelumnya berpasangan dengan Muhammad Raihan Norfadila Pemisahan ini dilakukan karena Deremia masih dalam proses penyembuhan cedera Lutut sementara Raihan yang masih ada di usia junior akan fokus kekejuaraan dunia junior 2022 Pramudia Rahmat akan dicoba di ajang Indonesia International Challenge 2022 Yang akan berlangsung pada 11 Oktober hingga 16 Oktober mendatang Dan Indonesia Master Super 100 pada 18 hingga 23 Oktober di Malang Berdasarkan hasil pengamatan saya dan tim pelatih di latihan selama ini Rahmat yang paling cocok untuk bermain bersama Pramudia secara pola dan cara mainnya cocok Kata Heri Iman Pringadi, pelatih ganda putra Tujuan kita memasangkan mereka agar Pram jangan terlalu lama vakum agar suasana, feeling, dan atmosfer pertandingannya tidak hilang Sementara untuk Rahmat, sebagai adaptasi main di kelompok dewasa dan menambah jam pertandingan Ia juga bisa mengambil banyak ilmu dan pengalaman dari Pramudia Kusuma Wardana itu Tambah Heri Iman Pringadi Di sektor ganda putri, tiga pasangan baru racikan sang pelatih Eng Hyang Diharapkan langsung mengukir prestasi Mereka adalah Ripka Sudiarto, Lani Triya Maesari, Ngita Fironia Marwa, Triola Nadia, dan Cisita Putri Miantoro, Febi Satya Ningrum Dua pasangan yang disebut pertama bahkan akan memulai debut di Vietnam Open 2022 Pada tanggal 27 September hingga 2 Oktober Sebelum berlanjut ke Malang Ini adalah bentuk penyegaran dan kita mencari pasangan yang bisa membackup ganda putri yang di atas Apriani Fadia dan Ana Tiwi Salah satu caranya dengan seperti ini Untuk tetap tujuannya mencari pasangan yang lebih baik Ucap Eng Hyang yang akrab di Sapa Koh Didi Didi menambahkan masih cederanya Putri Syaika dan Melani Mamahit Serta mundurnya Febi Valencia Duijantigani dari Platnas BBSI Membuat ia harus cepat membuat performa baru Terkait dengan status Febi Kadib Bimbras BBSI, Rioni Mainaki Masih menunggu surat resmi pengundiri yang bersangkutan dari Pemprov BBSI Dimana Febi Bernaung Febi secara pribadi memang sudah mengejukan pengundiran diri dari Platnas BBSI Cipayung Tapi secara resmi masih menunggu surat resmi dari Pemprov BBSI Jawa Tengah Dimana Febi Bernaung Tegas Rioni, sementara dari sektor ganda campuran Pemprov BBSI akan mencoba duit pasangan baru yaitu Atan Maulana Serta Nita Filina Marwah Pemprov Bersambung Pemprov Bersambung Terima kasih.